Disuruh tunjukin foto rumah sama disuruh gambar denah Waktu itu bokap gue gambar denahnya Kiprana bilang kayak gini Kalau ini jin jahil ini gak akan kebakar Tapi kalau ini emang kiriman ini bakal kebakar Coba lebih ikhlas jangan pakai amarah, jangan pakai nafsu gitu Gak lama setelah itu pecah Dan yang keluarnya tau gak apa isinya? Hitam itu telur ayam kampung, hitam telur ayam kampungnya dalamnya Gue liat badannya ini rambutnya tergerai panjang gitu Ya out-outan banget juga gak yang gimana banget Rambutnya panjang lah seperut Gue liat terus gue dongah ke atas Dan disitu gue megang Tau gak raja kuntilanaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di narasi misteri sama gue Randi Mulia Dan kali ini udah ada narasumber yang mungkin udah gak asing di banyak orang Dia ini punya pengalaman yang ternyata banyak banget hal-hal di luar nalar dan mistis yang dialamin sama dia Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini Yuri Sehat ya? Lama gak ketemu Dan susah akhirnya bisa datang ke narasi misteri Ngeklop tanggalnya ya Ngeklop tanggalnya Tapi akhirnya kita ketemu juga kan Akhirnya ketemu Akhirnya mau main ke studio narasi misteri Asik banget Dan ini ada kejadian horror atau mistis lah ya yang lo alamin Betul Ini gue emang udah lama tertarik sama pengalaman lo ini Dan bisa diceritain sekarang Ini di kosan tempat lo tinggal Iya jaman gue dulu masih ngekos Waktu masih ngekos Betul Waktu masih di JKT juga kan? Iya masih di JKT itu sekitar tahun 2018an Oke 2018 Ini kosan lo di daerah mana? Di daerah Senayan Oh tengah kota Tengah kota loh Ini kalo dibilang kosannya ini bangunan baru kah? Atau gimana? Bangunan baru sebenernya Oh bangunannya juga bangunan baru? Renopasian gitu Oke Jadi gak expect juga ada kejadian ini ya? Iya Biasanya kan kalo bangunan baru seger gitu kan Ya gak sih? Bangunan baru kan vibesnya beda lah sama bangunan lama gitu Oke Lo tinggal disini Ini emang sebanyak itu kejadian horornya? Atau ada runtutan lain yang dialamin dari kejadian ini? Kalo di kosannya sendiri sebenernya gak banyak ya Gak banyak Tapi kalo ngomongin kejadian horor Gue banyak kejadian horor Dan ada juga yang menyangkut sama kosan dan kehidupan lo lainnya juga? Iya menyangkut kosan, keluarga, bisnis Wah Nah kita tahan dulu nih ceritanya ya Nah temen-temen yang penasaran sama ceritanya Yuri ini lo bisa tonton sampai habis karena bener-bener panjang ya urutannya ya Iya Dari kosan, bisnis, kerjaan, keluarga ya Dan nanti sepanjang video juga akan ada gambar yang dibikin sama timnya Narasi Misteri Oh iya Tentang sosok yang mengganggu atau ada di situasi itu Oke Dan temen-temen yang punya pengalaman pribadi Kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri Atau klik link yang ada di deskripsi di bawah Udah siap ya kita mulai ya? Siap mulai Oke Nah gak usah lama-lama lagi kita langsung dengerin pengalaman dari Yuri kali ini Karena dunia ini bukan cuma kita yang nampatin Yurih gimana yang lo alamin di tempat lo tinggal waktu itu nih? Jadi tuh ini sekitar tahun 2018-an itu ya lo tau lah jaman gue di JKT ya kan Nah pada saat itu kan gue masih ngekos Gue belum tinggal di apartemen yang sarang nih ya kan Masih ngekos supaya deket ke kantor JKT pada saat itu Ceritanya tuh pada saat itu gue pulang jam sekitar jam 11 malem Gue inget banget gue beres shooting salah satu brand minuman lah ya Oke Gue balik jam 11 malem itu kondisinya udah capek banget Karena pada saat tag itu kita olahraga tagnya Main bola ya kan Gue pulang jam 11 Kebiasaan gue nih gue balik kan pasti kita bersih-bersih dong mandi baru tidur Otomatis gak akan jam 11 tank dateng terus lu tidur dong ya kan Udah beres bersih-bersih apa segala macem Kurang lebih jam 12 malem gue baru rebahan Jadi posisinya tuh kamar mandi itu ada di belakang kepala gue Kamar mandi disini kasur meja dan lain-lain lah gitu ya kan Pada saat itu gue ngadep ke tembok Karena emang kasurnya tuh mepet tembok gue ngadep ke tembok Udah mulai mau tidur nih gue udah mulai merem gitu kan Tiba-tiba kok ada suara ini air dari kamar mandi Padahal gue yakin banget kalo pada saat itu udah gue matiin Gak mungkin juga dong gue matiin beres mandi beres bersih-bersih ya kan Ada suara shower terus ada suara Gue kan arah ember ya biasa di kamar mandi Walaupun ada shower tetep ada ember ya kan Namanya orang Indonesia Di ember itu tuh kayak ada yang ngambil air jebar jebur jebar jebur Gitu Awalnya tuh gue pikir kayaknya ini orang sebelah deh ya kan Ini orang sebelah Tapi gue baru inget kalo misalkan si layout kamar itu kan sama semua Jadi otomatis kamar mandi gak nempel ke kamar gue dong Harusnya di sebelah sana dong Jadi ya secara gak langsung suara pun gak ngerempet lewat tembok ya kan Gue diem aja disitu sambil ngedengerin Kok makin kenceng Terus gak berhenti-berhenti itu kayaknya sekitar hampir 10 menit ada Oh iya Bener hampir 10 menit ada Gue disitu udah kayak merinding gue udah beroh-beroh aja ya kan Posisinya udah tengah malem gue liat handphone juga Oh gue sempet teleponin temen gue tapi gak ada yang ngangkat Gak ada yang ngangkat Gimana dong gimana dong ya kan Gue gak berani balik badan Tiba-tiba nih dari kamar mandi ini pintunya ngebuka sendiri Tapi krek gitu Karena kan pintunya pintu kayak plastik gitu loh Tau kan yang pintu kamar mandi itu Tiba-tiba itu ngebuka sendiri Dan itu bunyi kan pasti Bunyi Panik dong gue ya kan Gimana dong gue udah keringet dingin sih Itu udah keringet jagung deh pokoknya Kayak ada yang jalan Kayak ada yang keluar Bener-bener kayak ada yang keluar Keluar kerasa banget Ibarat kata Gue disini lu jangan di belakang Kan kerasa kan Ada hawanya gitu kan Itu bener-bener kayak ada yang keluar Gitu Keluar Dia kayak ke arah pintu Ke arah pintu kayak mau keluar Tapi Enggak keluar Terus abis itu dia balik kesini Kayak mau megang gue Bener-bener kayak mau megang gue Ada hawanya Gue gak bohong Terus abis itu Gue gak bisa ngapa-ngapain Gue cuma bisa berdua aja gitu dalam hati ya kan Gue cuma bisa berdua dalam hati Setelah berapa menit kemudian Gue gak mau langsung balik badan dong Karena takutnya ketika gue balik badan Waku-waku depan muka Ya gak tau lah gimana antar ceritanya gitu Gue sampe ngintip-ngintip dari handphone gue Udah aman belum ya Udah aman belum ya Itu kejadian pertama gue di kawasan itu Tapi emang kawasan itu tuh dulunya Lama Lama kosong Karena sebelum gue pindah kesitu Gue di sebelahnya Karena ini di renov jadi lebih bagus Gue pindah gitu Jadi gue tau ini dulu gimana Gitu Akhirnya Disitu gue Balik badan Karena gue udah Lihat dari handphone gue ya Udah berkaca di handphone gue Ini belakang aman nih gitu kan Gue balik badan Gue langsung buka pintu Gue lari ke bawah Ke Abang-abang yang jaga Gue teriak-teriak Gue panggil-panggil Mas 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 itu di kamar mandi ada apa Di kamar mandi ada apa Gue gendor-gendor Dari situ masnya Kaget juga kan Mungkin ngedenger gue teriak-teriak Udah mungkin udah pucet apa Kayak gimana lah Mas-masnya ikut panik Tapi ngikutin gue ke atas Mana ada apa ada apa Naiklah kita bareng-bareng Dibuka sama masnya Ya gak ada apa-apa pada saat itu kan Nah dari situ Gue teleponin temen-temen gue lagi Gak ada yang jawab Itu pintu gue biarin terbuka aja Karena gue takut juga kan Dan gue jadi gak bisa tidur Gak lama Ada yang naik Tetangga gue Seberang kamar gue Kebetulan gue kenal juga Ya kan Kebetulan gue kenal juga Dia waktu itu Lagi magang di Jakarta Orang Bandung juga Dia tuh gak bisa masuk kamar bang Karena Partner sekamarnya itu Belum dateng Ya kan Akhirnya gue sama dia nungguin Di ruang tengah Di meja makan ruang tengah Karena gue gak berani masuk Dia gak bisa masuk Nah terus kita makan lah disitu Gue order makan Tiba-tiba nih Kaki kan kita turun gini kan Meja makan gimana sih gitu Psst Ada hawa Angin Itu pintu semua nutup Gak ada yang kebuka Terus Kita liat-liatan Udah Biasa aja dulu Ya maksudnya Menyembunyikan rasa takut gitu kan Dua-duanya pasti takut Cuman Ya sudah lah Karena gak ada yang bisa dilakuin lagi Gak lama dari situ Seling berapa menit Di dapur Tiba-tiba ada yang ngambil piring Ada yang Ngambil sendok Kayak kita mau makan gitu kan Pasti bunyi ya Lenterang-lenterang gitu kan Padahal Kalau ada orang yang ke dapur pun Dari tempat posisi kita duduk Gak mungkin gak keliatan Pasti keliatan Karena dia posisinya Ini kamar Ini kamar Ini meja disini nih Kita duduk disini Dapur tuh disini Jadi kalau Mau dari orang di bawah Atau dari selantai Itu pasti ngelewatin situ Pasti keliatan Itu gak ada apa-apa Sampai Alhasil gua di luar tuh Ngobrol Karena gua gak berani masuk kamar Sampai jam 5 subuh lah Sampai sekitaran Azan subuh baru Berani masuk kamar Karena takut ya Begadang tuh Begadang Emang gara-gara itu Jadi kita begadang Tapi emang Semencekam itu sih waktu itu Setelah itu Gua kan gak pernah tau nih Ya kan Di kamar mandi gua tuh ada apa Karena waktu dicek sama Penjaga kosan pun emang gak ada apa-apa kan Adalah satu momen Dimana gue Kebetulan ada project Sama salah satu paranormal di Indonesia lah Kiprana Kalau tau ya kan Kiprana Kebetulan Gua sama Kiprana tuh Ngobrol Soal Kejadian gua ini Ada obrolan lah Sama Kiprana Soal kejadian gua ini Nah Singkat cerita gua tuh dibikin kayak meragasukma gitu Lu mau tau gak sih Di Disitu tuh ada apa Sebenarnya Mau diungkapin gak sih Kenapa Pada saat itu Akhirnya Gua meragasukma Itu pertama kalinya gua bener-bener ngerasain Oh gini ya meragasukma Setelah gua denger cerita dari banyak orang lah meragasukma Gini-gini segala macem Ternyata gua ngalamin sendiri gitu Dan itu tuh bener-bener Gua ngalamin sendiri Bener Kalau orang gak percaya Gua ngalamin Awal juga gua agak-agak Masa sih Masa sih gitu kan Tapi setelah gua alamin ya Ya begitu rasanya Gua kayak Di Ya dengan Doa-doa gitu lah ya Terus gua dipegang lehernya Gua dipegang lehernya Terus gua kayak pingsan Sadar-sadar tuh gua udah ada di Kamar kosan gua Hah? Iya Jasad gua gak disitu Jasad gua di Di tempat pada saat itu kan Tapi gua pas bangun-bangun tuh ada di kamar gua Gua ngeliat gua ngeringkuk di kasur Terus abis itu di kamar mandi dengan suara yang sama dengan Baju gua yang sama Situasi yang sama pada saat itu gua masih inget banget Karena kan emang gak jauh nih jaraknya Dan gua jalan Gua jalan Gua jalan di Dari tengah Dari tengah kosan situ Ngelewatin gua Ngeliat gua yang ngeringkuk Ngehadap ke tembok Terus gua jalan ke kamar mandi Gua buka pelan-pelan kamar mandinya Syok dong gue Ternyata yang ada di kamar mandi itu Sosok Bentilanak Tingiii banget Gua yang kayak Ngeliat itu gua gak langsung liat mukanya Karena emang tinggi Ya gua tau gua gak tinggi-tinggi banget gitu kan Tapi Itu tuh jauh lebih tinggi banget Gua cuma bisa liat tuh dari badannya Gua liat badannya Ini rambutnya tergerai panjang gitu Ya out-outan banget juga gak yang gimana banget Rambutnya panjang lah seperut Gua liat terus gua dongah ke atas Dan disitu gua megang Tau gak rasa kuntilan kayak apa? Dingin Gua raba Gua raba Tangan gua nyentuh Nyentuh badannya gitu Terus dingin Ya mukanya Mukanya pucat gitu Rambutnya panjang Diem Gak ada ekspresi apa-apa Diem doang Terus abis itu langsung gua keluar Keluar lagi Udah disitu gua sadar Gak lama dari situ Gua inget banget Sampai sekarang gua masih Bener-bener inget itu rasanya megang kuntilanak kayak apa Karena gua gak pernah ngalamin kejadian kayak gini kan Singkat cerita tuh gua bangun lah disitu intinya Entah gua dibangunin sama Kiprana Atau emang gua bangun sendiri Pokoknya ini gua bangun Tapi kayaknya kemungkinan dibangunin sih Karena kayak Setelah dari situ gua diceritain Ya tangan-tangan gua ada gerak gitu Jasad gua Wujud gua Aslinya itu juga ada pergerakan sebenernya Nah terus Dari situ gua mulai Mulai percaya nih Yang awalnya agak sedikit Ini asli gak ya? Ini asli gak ya? Tapi ya namanya ngalamin sendiri Kita kan pasti jadi percaya dong Beda sama kita denger cerita dari orang ya kan Pas banget Kebetulan Gua punya pertanyaan Gua jadi pengen nanya gitu ke Kiprana Pada saat gua ngalamin kejadian di kosan ini Gak lama dari situ tuh seling entah 2 harian Nyokap gua tuh cerita Nyokap gua cerita ngelepon lah ke gua Di rumah tuh juga lagi ada something Gitu Bokap gua gak pernah mimisan Tiba-tiba bokap gua mimisan Terus bokap gua cerita Gak enak badan tapi beda rasanya Terus di rumah tuh Kayak jadi horror gitu Ada karyawan bokap gua juga Sampai ngeliat sosok Di depan rumah Kayak gitu-gitu Terus barang tiba-tiba hilang Gak tau kemana Sampai Ada nih Jadi denah rumah gua tuh Dua lantai kan Tapi Di atasnya tuh kayak gini Letter L Dan Kita tuh bisa lihat ke bawah dari atas Kayak gitu Jadi gak yang full Lantai gitu lantai duanya ya Dari situ tiba-tiba ada yang ngelempar lilin kata nyokap gua Logikanya ya Anggap deh Disini barang Ini kita ngeliat ke bawah Kalaupun ada tikus, cicak, atau apapun Jatoh gak akan Gak akan mentala kesitu kan Pasti jatohnya daerah-daerah sini Tapi ini tuh mentala tuh jauh sampe ruang tamu Sampe ruang tamu Nyokap gua cerita ke gue kan Terus Kebetulan pas lagi sama Kiprana nih balik lagi Gua tanyain Dan disitu juga ada nyokap bokap gue Nyusul, nyusulin gua syuting Gua tanyain lah ke Kiprana Kip ini di rumah lagi ada cerita seperti ini Itu kira-kira gimana ya Karena mama tuh sempet cerita sama aku Kejadiannya dari A sampe Z Dan sempet tanya juga lah ke orang yang bisa Sampai pada saat itu Gua tanyain lah ke Kiprana Kiprana bilang Ini Kita bisa bukti nanti aja ya Beres maghrib katanya kayak gitu Karena nanggung mungkin ya Nah sehingga cerita Bokap nyokap gue juga ikut ngobrol tuh Kita ngeriung ya di tengah-tengah rumah Lokasi Disuruh tunjukin foto rumah Sama Disuruh gambar denah Waktu itu bokap gue gambar denahnya Ya ini garasi disini ini pintu masuk dan lain sebagainya gitu ya Kiprana bilang kayak gini Kalau ini jin jahil Ini gak akan kebakar Tapi kalau ini emang kiriman Ini bakal kebakar Ntar gua coba Gua coba cari ya Siapa tau gua masih punya videonya Karena pada saat itu gua videoin Kalau ada videonya gua kirim Itu beneran kebakar bang Kebakar Berarti dikerjain Ya itu Kalau feeling gua ya Misalnya kayak Asumsi ya Asumsi dari kita Ya biasa lah Saingan bisnis gitu kan Setelah dari situ pun Bokap gua tuh sempet Ya nanya ngobrol lah sama orang-orang Yang punya Kelebihan di spiritual gitu kan Sampai gua sendiri yang Bantu beliin Telur ayam kampung Terus Garam krosok apa Garam kristal kayak gitu-gitu Terus Lemon atau apa gitu Jeruk nipis Yang kayak gitu-gitu lah Pokoknya pisau Baskom dan lain sebagainya Dan gua nyaksiin pada saat itu Bokap gua Di rumah Itu Telur Telur ayam kampung Ya itu dia Bukan jampe-jampe Didoain ya Didoain apa segala macem Itu telur ayam kampung Itu awalnya gak bisa Beginiin disuruh diremes Gak pecah Tapi ya telur kayaknya Gak pecah gak sih? Gak Harusnya gak Harusnya gak ya? Diremes gitu Telurnya gak pecah Terus Beliau ini yang Lagi bareng sama bokap gua bilang Coba Lebih ikhlas Jangan pakai Amarah Jangan pakai nafsu Gak lama setelah itu Pecah Dan yang keluarnya Tau gak apa isinya? Hitam Itu telur ayam kampung Hitam Telur ayam kampungnya Dalamnya Pecah Terus dari situ Udah sih Aku takut Jujur aku takut Kebetulan Mamaku juga bilang Udah kamu kebawah aja Akhirnya aku kebawah Gak Ngelanjutin Tapi dari situ ya Dikasih Bojangan apa segala macem Ya rumah Coba di Doain lagi Apa segala macem Ibadahnya Dikencengin Apa Ini itu ini itu ya Bojangan-bojangan Secara agama lah Karena kan yang kayak gitu-gitu Balik lagi ke Kitanya ya kan Cuman Setelah berapa bulan Gak ada apa-apa lagi sih Paku-paku Kayak gitu juga suruh dicabut Paku Paku di rumah? Iya Jadi kalo misalnya kita Ditembok nih Maku Tapi kita gak jelas Untuk apa Kalo kayak buat gantungin Jam misalnya Gantungin figura Gak apa-apa It's okay Tapi kalo misalkan paku itu No reason Kita pasang Itu tuh Disuruh dicabut Karena katanya gini Logam itu Bisa jadi perantara Energi-energi yang Negatif gitu loh Seneng lah Yang kayak gitu-gitu Ya hantu-hantu gitu Seneng Kayak gitu Jadi bisa nyarang Karena waktu itu pun Yang tadi aku sempet Yang tadi gue sempet mention nih Ada karyawan bokap kan Yang dirumah sering Sampai ngeliat Itu kan ngeliat di rumah itu Ada di tempat Ada pakunya Sesok perempuan Ya kuntilah Let's say gitu Gue sampe Gue disitu tuh sempet gak mau pulang loh Ke rumah nyokap bokap gue Karena gue takut lah Ya kalo ada apa-apa gimana Cuman udah sih gak ada lagi Lama gak ada Baru ada lagi Kemaren-kemarin Belum lama Kenapa? Ini Ini udah gak berkaitan Dengan cerita kemarin Cerita tadi ya Yang tadi gue ceritain Sebenernya udah gak berkaitan Tapi ini masih setipe Biasalah ini Ada gue punya keluarga Keluarga gue Termasuk gue juga Punya bisnis kopi Di rest area Oke Ya kan Bisnis kopi di rest area Ada tiga titik Saat ini Di titik yang satu ini Itu mistis juga Sampai akhirnya tutup Tapi nanti mungkin gue ceritain nantilah Ya 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 Karena ini panjang Ini asal-muasal panjang Di salah satu rest area Cipali Oke Cipali aja udah kontroversial ya Waktu pembangunan ya Dan ini Berarti banyak banget yang lo alamin Dari Hal mistis ini ya Cukup banyak sih Oke Nah buat cerita yang Tol Cipali Mungkin kita kahan dulu ya Buat nanti ya Next lah ya Karena itu cukup panjang Nah Gue mau nanya-nanya tentang Apa yang lo alamin Di kosan lo Pertama kali ini nih Sebelum-sebelumnya Emang gak pernah ada Kejadian-kejadian Atau hal yang seperti ini Di kosan lo yang ini Gue gak tau ya Kalau sebelum-sebelumnya Jadi sebetulnya Ini kosan tuh Memang kosan udah jadi Tapi Sempet gak beroperasi Terus abis itu direnovasi Jadi bagus kan Nah setelah direnovasi Gue tuh termasuk Yang bisa dibilang Generasi pertamanya lagi lah Masuk situ Setelah renovasi Dari sebelah Dari sebelah Dari sebelah Karena sebelumnya tuh Gue kan disebelahnya Bener-bener dempet Itu tuh punya ibunya Yang punya kosan Masih satu pemilik Masih satu pemilik Ini ibunya Ini anaknya Terus gue pindah ke situ Karena itu lebih lega Lebih enak Kayak baru di renovasi Pasti lebih enak dong Ya kan Alasan pindah berarti Karena ini bangunan baru Bangunan baru Direnovasi Bangunan baru Terus lebih Fasilannya lebih oke Lebih gede lah Intinya kan kita pasti Kalau kos-kosan Cari yang lebih gede dong Lebih comfy Nah Kejadian ini Berapa lama Semenjak lo pindah Ke bangunan ini Belum lama itu Masih berapa bulan Masih Belum setahun Belum setahun Sampai kejadiannya Tapi dari awal masuk Sebenernya gak ada Gak ada kejadian aneh Sebenernya Gak ada aman Karena gue tuh sempet Dua kali pindah Maksudnya Disitu tuh gue sempet Pindah kamar Awalnya tuh gue bukan di kamar itu Di kamar yang sebelahnya Di kamar yang sebelahnya Itu tuh karena masih banyak Ya baru ya Baru di renovasi kan Baru dibuka lagi Masih banyak yang kosong Kamar-kamarnya Oh Gitu Masih banyak yang kosong Tapi yang lo tau Penghuni disitu Ada berapa banyak? Berarti setelah gue pindah Sebelah gue kosong Sebelahnya lagi tuh Ada Seberang gue ada Di atas tuh Kosong dua kamar Di bawah kosong tiga kamar Tapi Total Kamar lumayan banyak Berarti ya? Lumayan Ada Satu, dua Tiga, empat Dua puluh kamar ada? Dua puluh kamar ada? Gak sih gak nyampe Gak nyampe Dua puluh kamar gak nyampe sih Oke Dan Di Saat lo ngalamin ini Ada kejadian-kejadian yang Lo denger dari tetangga kamar lo gak? Kalo tetangga kamar gak sih Sebenernya Karena gue juga gak banyak Kenal sama semua Kalo yang depan kenal Karena kan masih gak jauh ya Umurnya ya Namanya di daerah Tengah kota ya Jakarta Selatan Pasti kan kebanyakan Orang-orang Kerja Maksudnya orang-orang kerja Yang masuk kamar Istirahat Pagi udah cabut lagi Kalo itu kan gue Apa ya Kebetulannya ketemunya mahasiswa gitu kan Jadinya masih bisa untuk interaksi Dan mereka juga masih suka kayak ngobrol-ngobrol di depan Cuman satu nih Yang gue baru inget Apa tuh? Dulu Kan gue tau ini sebelum di renovasi kan Itu ada pohon mangga Gede banget Dan Gue anaknya sosialisasi abis gitu kan Kalo gue di kosan gak ngapa-ngapain Itu gue suka ngobrol sama tetangga Tetangga di kosan gue yang lama yang sebelahnya Itu tuh emang disitu banyak cerita Entah ada Perempuan Entah ada sosok perempuan Entah ada sosok anak kecil Dari situ tuh emang udah ada cerita Tapi ya namanya Kita percaya gak percaya ya awalnya ya Karena kan gak ngalamin sendiri gitu Ya gue cuek bebek aja Masukin ke kosan itu Masuk situ ya Dengan alasan ini lebih worth it Gitu Tapi udah ada isu tentang sosok perempuan Itu ada itu ada Itu gue baru inget Sampai akhirnya Lo sendiri yang bertemu di kamar lo Nah mungkin bisa jadi itu Bisa jadi Ini asumsi bisa jadi sosok yang sama ya Sosok yang sama Karena sosok perempuan itu tuh Emang sempet ada cerita Sama anak kecil Dari pohon mangga Dan pohon mangga itu tuh sekarang ditebang Tapi kalau sosok anak kecilnya lo sama sekali gak ketemu ya Enggak, gak pernah lihat Gak pernah ada cerita tentang anak kecil yang katanya ada disitu Gak pernah Gitu Di kosan ini Setelah abis itu ketemu Kiprana Itu kan jaraknya gak lama ya Gak lama Di saat lo ada kerjaan bareng nih Nah Di saat lo ketemu Kiprana Dan Dilakuin Sampai Akhirnya Raga Sukmo tadi Awalnya Lo emang gak percaya Gak percaya Tapi kenapa lo mau Karena gue penasaran Oh Karena gue penasaran Ya wapun kita takut ya Ya wajar lah Takut lagi Kita ngalamin sendiri Terus tiba-tiba Lo mau lihat gak gitu Karena pasarannya seperti itu Cuman kita kan pengen tau penasaran Itu apa sih Gitu Tapi ya gak apa-apalah Beruntungi dari situ hikmahnya Oh gini rasanya kuntilanak kita pegang gitu Malah seneng Tapi di saat itu terjadi Gak sesantai ini Menceritakan ya Iya beda Kalau sekarang tuh maksudnya Karena udah berlalu Kita ceritanya tuh jadi udah Ya Bisa menerima ya Tapi kalau kita pada saat itu Di tempat itu Enggak gitu Kita nyetun juga Waktu Gue meraga Sukmo pun Waktu gue pegang Gue gak Enggak yang bener-bener Leluasa bergerak Seperti biasanya Enggak Karena gue juga cukup kaget gitu loh Lo melihat diri lo sendiri Iya Gue ngelihat diri gue sendiri Mana meraga Sukmo pertama kali Berarti itu mundur waktu Mundur waktu Lu bayangin kalau gue gak balik lagi gimana Iya betul Itu doang yang gue takut Lebih takut kayak Daripada ngelihat kunti Soalnya lo juga gak tau Misalnya Hal itu terjadi Cara balik lo gimana ya Iya bener Tapi gak ada sosok lain yang lo lihat Di saat kejadian itu Enggak sih Di saat rogo Sukmo itu Enggak ada Enggak ada Soalnya gue gak kelayapan lagi Dari lingkup kamar gue Cuma di dalam kamar lo aja Iya Soalnya gue takut juga Pada saat gue meraga Sukmo Pun gue takut Gue takut Iya gimana gak takut Tiba-tiba Dateng ke kamar Setelah ngelihat sosok badan Wujud badan sendiri Terus ngelihat sosok kuntilanak Tinggi banget Ada tuh 2 meter Setinggi pintu Setinggi pintu Dan posisinya bener-bener lagi di kamar mandi itu aja Iya Gue sama lo segini masih ada jarak bang Ini lebih deket gue disini Kuntinya disitu Gue pegang Orang pegang aja Tangan gue gak lurus Lurus banget Masih gini Dan satu pertanyaan gue Setelah kejadian sama Kiprana ini Lo masih pulang ke kosan yang sama Masih Apa yang lo rasain Di kosan yang lama Tempat lo tinggal Setelah lo tahu Kejadian Yang lo lihat sebelumnya Gue awal-awal pertama sih Gue takut sih Gue masih takut Karena takut lah Takut tiba-tiba pulang lagi kan Atau mungkin lebih parahnya amit-amit gitu Gue sempet takut Jadi kayak gue Mandi gak Malem-malem banget Terus kalaupun gue Pulang malem Gue gak mau mandi Cuci muka doang Bersih-bersih cuci muka Sikat gigi doang Mengurangi aktivitas di kamar mandi Di kamar mandi Kalau malem Iya Mengurangi aktivitas di kamar mandi Kalau malem Tapi lo gak pindah atau apa Setelah kejadian itu Kan lo udah tahu nih Situasinya Udah tahu sosoknya Dan Lo gak ada kepikiran pindah Dalam waktu dekat itu Enggak Dalam waktu dekat gak ada kepikiran pindah Strong juga Gak udahlah Itu mungkin mau kenalan Gue pikirnya gitu aja Tapi gak lama setelah itu Gue pindah Berapa lama abis itu Gue disitu gak lama sih Cuma sekitar satu tahunan Oh satu tahunan Di kosan itu Oke Tapi berarti lebih panjang Tinggal di sana Setelah kejadian itu ya Karena kejadian itu kan Awal-awal Awal lo tinggal di sana Ya Lebih ketepatnya Setelah dari situ Kalau ya ada Suara-suara piring gitu Ada sebenernya Kayak yang tadi lo ceritain ya Cuma gue gak pernah mau kepo Karena takutnya tiba-tiba wak waw gitu kan Gue mengurangi lah Intensitas melihat yang seperti itu Soalnya kalau Setelah ngeliat yang kayak gitu Tuh gak enak hati bang Pasti Udahnya tuh gak enak hati Gak keruk-keruan Dan di saat yang tadi lo bilang Ada suara piring Di ruang tamu yang ngadep ke dapur Lo kan lagi berdua nih Sama tetangga depan yang gak bisa masuk Ini tetangga lo juga merasakan Dan mendengar apa yang terjadi itu Iya orang kita Tanpa ada aba-aba langsung Lihat-lihatan Gak ada aba-aba Itu angin Kita kaki di bawah gini Angin lewat Dari angin aja itu udah kenceng banget Bener kenceng Gak bohong Angin Sedangkan pintu nutup semua Terus abis itu tiba-tiba di dapur Ada suara ngambil piring Ngambil sendok Kita langsung otomatis lah Tanpa aba-aba Sari ngeliat Dia juga jadi gak berani Terus gue juga gak Apa ya Sampai subuh berduaan berarti Di ruang tamu itu gak kemana-mana Gak kemana-mana Gak mau Takut Udah mematung doang Disitu main HP Udah main HP ngobrol Kita disitu ngobrol terus Karena kalo gak ngobrol tuh udah Kayak gue gak tau nih Kalo miskin tiba-tiba Ada kejadian apa lagi Tapi Udah gak tau deh Berusaha gak peduli Sama apa yang lagi terjadi di dapur Nah Iya Iya Tapi tuh emang dapurnya horor sih Oh iya Iya dapurnya emang agak horor Ke atasnya tuh langsung kayak tempat cucian gitu loh Tempat jemuran tapi naik ke atas gitu Emang suasana di dapur udah gak enak berarti ya Iya Tapi emang dapurnya tuh emang agak horor Gue juga gak pernah lama-lama di dapur kalo malem-malem Karena emang gak enak disitu Iya Dan di saat kejadian lo sama Kiprana ini Itu kan pas lagi ada orang tua lo juga disana Iya Dan lo nanya apa yang terjadi di rumah Tapi yang ngobatin tentang rumah dengan telur ini Ini bukan Kiprana ya Bukan Kiprana hanya membuktikan Ini Bener atau engga Bener apa engga Kiriman atau bukan Iya Karena kan dari situ Bokap gue ya kita keluarga gitu kan juga Penasaran nih Apakah ini bener Atau engga Kan kalo kita biasanya ya Kalo udah dengernya dari beberapa orang Dan hasilnya sama Pasti kan oh berarti Percaya ya Emang bener kayak gitu Lain hal kalo ya kita cuma ngobrol sama satu orang gitu kan Ini berbeda orang Tanpa ada kisi-kisi Tanpa ada info sebelumnya Tapi punya informasi yang sama ya Punya Dia bisa menceritakan Jawabannya sama itu terus Hal yang sama gitu ya Dari berbeda orang Iya Setelah itu tuh sebenernya ada tiga Kiprana sama dua Lagi yang bisa lah orang bisa gitu Tapi apa yang terjadi di rumah Impact sama keluarga gimana Setelah ada bokap sakit dan lain-lain gitu Akhirnya diobatin sama orang pinter yang di rumah tadi Iya Adalah Tapi setelah itu engga masalah Setelah itu engga masalah sih Tapi ya itu cukup lama ya Lumayan beberapa bulan gitu loh Si situasi mencekam di rumah itu cukup lumayan lama Itu yang lo bilang lo juga gak mau pulang ke rumah Iya gue gak mau pulang Di saat lo juga masih banyak aktivitas sama JKT waktu itu ya Iya gue disitu juga kebetulan Memang masih di JKT48 Sebelum lo hengkang lah ya dari JKT ya Lagi sibuk-sibuknya Masih masih tiap hari aktivitas JKT gitu Soalnya yang gue tau kan dulu lo ada pulang ke Bandung udah pasti kayak seminggu sekali gitu Gak lah gak nyampe sebulan Eh gak nyampe seminggu lah sebulan lah Sebulan sekali Sebulan sekali Pasti ada pulang gitu ya Nah ini sampe berbulan-bulan lo gak pulang Enggak gue gak mau pulang gue takut Alasan gue tuh cuman gini loh Kalo gue pulang gue takut itu ngikut Iya 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 Gitu Berimpek sama badan yang jadinya gak bisa aktivitas Nah iya soalnya gue ngeliat bokap gue juga Bokap gue tuh waktu mimisan nih Itu tuh cuman didoain dari telepon Jadi udah gak enak badan bokap gue udah berhari-hari gak keluar kamar Terus bokap gue bilang ini tuh rasa sakitnya beda Beda sama kayak kita flu, pilek apa segala macam itu beda Dia bilang kayak gitu Terus sampe akhirnya bokap gue tuh by phone ya kan Didoain by phone langsung mimisan banyak Didoain sama yang orang pinternya doa telepon? By phone ya pada saat itu Karena bokap gue tuh ya gak kuat Jadi sebenernya kata bokap gue gini Itu tuh dikirimnya tuh ke bisnis Karena saingan bisnis Iya ke bisnisnya Tapi ke perusahaannya nih Tapi kayak gak mempan Akhirnya mentalnya ke bokap gue gitu Oke Wah udah diobatin via online ya Itu gue bener-bener Itu yang pertama ya gue gak percaya Mereka semua gue gak percaya Terus kayak kirim-kiriman santet dan lain sebagainya Era modern masih ada yang kayak gitu Dan setelah gue ngalamin yang ada di keluarga gue sendiri itu langsung kayak gila Zaman sekarang masih ada yang kayak gitu-gitu Ternyata Dan orang pinter-orang pinter ini yang tadinya lo gak percaya Tapi berimpak sama keluarga yang bisa sembuh sama dibantu sama orang-orang ini ya Main blowing gue waktu pertama kali ngedenger itu langsung kayak Wah ini gak masuk logika ini gak masuk logika tapi bener kejadian gue bener-bener yang kayak Anjrit ada lo yang kayak gini Kata orang gini kata orang gitu Kealamin lo di keluarga gue Dan kalo diceritain ke orang lain Banyak yang bilang ah inilah ah itulah gitu Itu terserah mau percaya gak percaya Terserah mau percaya gak percaya tapi gue ngalamin Ini yang lo alamin ya saat itu ya Karena gue pun dulu kalo ngedenger orang cerita tuh kayak masa sih Dibilang gak percaya banget juga gak ya mungkin memang ada Tapi kalo misalkan kita ngerasain sendiri kan itu lain hal lain cerita kan Iya gak sih Langsung oh iya gue percaya ada Dan masih ada lagi kejadian-kejadian lain yang lo alamin salah satunya di rest area ini Iya itu gue ngalamin sendiri di luar nurul Nalar di luar nalar Di luar haikal Udah kita rendahin di gitu lo Salah gue agak merinding tipis sih ya Nginget-nginget itu lagi agak merinding tipis sih jujur Tapi kalo dibilang dari seluruh kejadian di hidup lo Ini kosan ini kejadian pertama kah? Atau emang sebelum-sebelumnya ada kejadian-kejadian yang lo alamin juga? Ada Emang ada sebelum-sebelumnya ada? Sebelum situ ada di kantor JKT ada gue ngeliat sosok kantor Sekarang udah gak disitu sih kantornya Oke Bekas kantor JKT dulu Berarti ini awal-awal lo ada di JKT juga? Iya masih tahun-tahun pertama gue di JKT Oke Ada Ada awal-awal lo di JKT Terus di rest area tempat coffee shop lo juga Iya itu di rest area sama masih tahun 2023 kemarin Oh baru kemarin? Baru Oke Deket banget waktunya Di apartemen gue Sering Oh oke apartemen lo Iya Wah banyak banget ceritanya nih yang dialamin Banyak nanti kita sharing-sharing lagi lah ya disini ya Nah mungkin temen-temen yang penasaran sama kisah-kisah yang dialamin di luar nalar yang dialamin sama Yury nih Lo bisa tulis di kolom komentar kalo emang pengen banget Yury cerita lagi tentang kisah-kisah lainnya Dan menurut kalian gimana kisah yang tadi dialamin sama Yury lo juga bisa tulis di kolom komentar Yur thank you ya lo udah mau ceritain pengalaman yang satu ini Thank you Dan ini pertama kalinya kan lo ceritain Iya pertama kali gue ceritain Hal di luar nalar, hal mistis yang dialamin di hidup lo ya Gue cerita sih ke temen gue ada cuman maksudnya untuk publik gitu Gak broadcast ya Iya sebetul Nah dan akhirnya bisa diceritain di narasi misteri lo thank you banget ya Gue juga senang bisa sharing cerita gue Soalnya gue emang hobinya cerita hantu Dengar cerita hantu sama sharing cerita hantu Kadang nyari hantu Dan setelah sekian lama nih gue ngajak waktunya gak pernah ketemu saking sibuknya Ya bukan, cuma bukan sibuk sih kadang gue waktunya kosong lu gak ini Ya mungkin nanti kalo banyak temen yang minta dan waktunya juga lagi ketemu Sharing cerita yang mungkin yang tadi di spill ya Iya boleh DJ KT boleh Jaman gue Masterchef boleh Ada jaman Masterchef Cerita horor gue tuh Banyak ya Banyak Banyak Dan lo sekarang lagi ada kegiatan apa mungkin yang Yang lagi lo jalani nih ke depannya Kedepannya ya Mau ada project project apa mungkin yang temen-temen bisa di share Gue soon bakal release single Oke Ya sama ya gue sekarang lagi ada megang ngehost program TV sih Oke Nah temen-temen tungguin tuh single terbarunya dari Yuri Doain aja itu ya Amin Karena kemarin sempet postpone juga Sekarang sudah lain hal gitu Oke berarti mundur nanti gak lama lagi akan keluar lah ya Sama gue jual tuyul ya Canda-canda-canda Kebanyakan nonton horor ya sama pengalaman horor Sampai gue tau loh harga tuyul paling murah berapa Oh iya Masa iya dijual beli Iya Ya udahlah Thank you ya Thank you bang Sehat sehat lu juga Dan temen-temen yang punya pengalaman pribadi Juga bisa ceritain di Narasi Misteri DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri Atau klik link yang ada deskripsi di bawah Yaudah kalo gitu gue Randy Mulia pamit Ngewakilin Yuri pamit Karena di dunia ini Bukan cuman kita yang nempatin